Sejumlah negara tercatat memiliki armada laut terbanyak di dunia. Keberadaan armada laut tersebut merupakan salah satu kekuatan militer mereka, dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Berikut daftar negara-negara, yang memiliki armada angkatan laut terbesar di dunia, berdasarkan jumlah armada tempur permukaan, dan kapal selam yang dimiliki. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis, agar kamu mendapat keberuntungan di masa yang akan datang. Dari jumlah personel, Angkatan Laut Korea Selatan memiliki sekitar 70 ribu personel. Meski Korsel tak memiliki kapal induk, namun armada lautnya diperkuat kapal ampibi kelas Dokdo yang serupa dengan kapal induk ringan. Korsel juga memiliki destroyer rudal kendali kelas Sejong The Grid, yang merupakan salah satu kapal perang paling canggih di dunia. Kapal ini dapat membawa berbagai jenis rudal dan dapat menghadapi berbagai ancaman di laut, darat atau udara. Angkatan Laut Korsel juga memiliki enam destroyer multiguna kelas Cung Mugong Yi Sun Sin dan tiga destroyer kelas Kuang Gatheo The Grid. Angkatan Laut India memiliki sekitar 67 ribu personel, dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Selatan. Saat ini India mengoperasikan satu kapal induk INS Vikramaditya. Kapal induk lainnya, INS Vikram, sedang dibangun dan akan segera beroperasi. Kehadiran kapal induk baru ini semakin memperkuat kemampuan Angkatan Laut India. Angkatan Laut India mengoperasikan 11 destroyer, termasuk tiga kelas Kolkata dengan rudal kendali. Kapal perang baru ini menjadi salah satu destroyer paling kuat di dunia. India juga memiliki tiga destroyer kelas Delhi, dan lima kelas Rajput. Perancis merupakan salah satu angkatan laut paling tua di dunia. Saat ini Angkatan Laut Perancis memiliki personel sekitar 36 ribu orang. Perancis mengoperasikan satu kapal induk Charles de Gaulle, dan menjadi satu-satunya kapal induk yang bertenaga nuklir yang dibuat di luar negeri Paman Sam. Namun dari segi ukurannya, Charles de Gaulle masih kalah jika dibandingkan kapal induk milik Amerika Serikat. Sejak pertengahan abad ke-18, Inggris memiliki angkatan laut terkuat di dunia. Kekuatannya baru bisa dikalahkan Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Saat ini Angkatan Laut Inggris fokus pada operasi ekspedisi, dan tetap menjadi salah satu angkatan laut Blue Water terkuat di dunia. Diperkuat 33 ribu personel Angkatan Laut Inggris mengoperasikan satu kapal induk Queen Elizabeth. Namun kapal induk kedua akan segera beroperasi penuh, dan memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan kapal induk Paman Sam, serata lebih ringan dibandingkan milik Rusia dan Cina. Angkatan Laut Jepang memiliki sekitar 50.800 personel, dan lebih dari 150 kapal, serta hampir 346 pesawat tempur. Jepang mengoperasikan kapal perang dan kapal selam yang canggih. Meski Angkatan Laut Jepang kalah jumlah untuk kapal perang dan tonase, kapal perang Jepang lebih canggih, dan dilengkapi persenjataan terbaru. Meski demikian, Jepang tak memiliki satu pun senjata nuklir. Jepang juga tak memiliki kapal induk, tapi memiliki dua kapal angkut helikopter kelas Izumo dan dua kapal kelas Hyuga. Dan jangan sampai ketinggalan informasi dunia militer menarik lainnya, direkomendasi video sudut kanan atas. Sejak awal tahun 1990-an, China mulai memperkuat armada lautnya, dan sekarang terus membangun sejumlah kapal perang serta kapal selam baru. Angkatan Laut Jepang memiliki sekitar 255.000 personel. Saat ini China merupakan angkatan laut terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat berdasarkan jumlah personel. Sejak tahun 2018, China mengoperasikan satu kapal induk Liaoning. Kapal induk kedua, Sandong, sudah mulai dikenalkan pada tahun 2019. B China memiliki sekitar 300 kapal destroyer, 50 frigat, dan 40 korvet. Negara itu juga terus membangun kapal perang baru tipe 055 yang dilengkapi rudal jelajah. Rusia mewarisi armadanya dari angkatan laut Soviet. Angkatan Laut Rusia memiliki sekitar 140.000 personel, beberapa kapal perang dan kapal selam. Angkatan Laut Rusia mengoperasikan satu kapal induk Admiral Kuznetsov. Rusia juga mengoperasikan satu kapal perang berukuran besar Peter Vellicky. Rusia juga memiliki tiga kapal cruiser kelas lava, yang memiliki kemampuan anti-kapal, anti-pesawat, dan anti-kapal selam. Amerika Serikat saat ini memiliki angkatan laut paling kuat di dunia. Pada awal tahun 1990-an, setelah akhir perang dingin negeri Paman Sam ini mengubah fokus dari skenario perang skala besar dengan Uni Soviet menjadi konflik regional. Angkatan Laut Mamarika memiliki hampir 320.000 personel, dan mengoperasikan sebelas kapal induk berukuran besar. Angkatan Laut Amerika juga memiliki kemampuan serbu ampibi yang kuat. Mereka mengoperasikan delapan sampai sembilan kapal serbu ampibi kelas Amerika dan Wasep. Setiap kapal perang itu mampu membawa sekitar 1.700 hingga 2.000 marinir, beserta kendaraan tempurnya, serta membawanya ke pantai dengan tilt rotor, helikopter, dan hovercraft. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!